Tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran, Al-Zir Dianista Berani menyatakan sikap dan mendukung pencalonan M. Nasir sebagai Bupati Pesawaran. Al-Zir menyatakan mendukung pasangan bersinar karena M. Nasir merupakan putra asli Pesawaran. Bahkan jika ada segelintir orang yang meragukan M. Nasir sebagai putra daerah harus memeriksakan diri ke rumah sakit jiwa. Ia pun mengaku kecewa atas kepemimpinan Dendi Ramadona yang dinilai gagal karena tidak ada pembangunan. Untuk itu ia berharap M. Nasir dapat terpilih dan mampu membangun dan memajukan Pesawaran. M. Nasir sudah jelas ya, dia putra daerah asli Kabupaten Pesawaran. Kalau kita dengar masih ada yang meragukan Bang Nasir putra daerah itu apa maksudnya Bang? Oh itu mah orang sakit. Oh orang sakit Bang. Iya, suruh dia berobat, rumah sakit jiwa, kan dia jadi sakti dekat. Membangun Kabupaten Pesawaran, ternyata kan masa cuma buat tubuh-tubuh di perapatan situ aja. Gila loh. Secara tegasnya apa Bang? Artinya... Tidak ada pembangunan. Gagal gitu Bang? Itu ya gagal. Kita cari ke depan ini, Nasir ini berharap supaya Bupati ini bisa membangun Kabupaten Pesawaran. Karena dia putra daerah supaya dia ada rasa memiliki, dia mendukung ini. Memang untuk masyarakat kita Bang? Untuk pesawat sendiri? Saya nanti akan door to door, saya turun ke masyarakat, saya minta, kalau perlu saya nangis ke masyarakat, kita ganti Bupati. Diketahui sebelumnya, M. Al-Zir berkunjung bersilaturahim ke Pemkap Pesawaran bertemu dengan PLT Bupati Eryawan. Seluruh kepala OPD diminta netral. Jika ada keterlibatan PNS yang mendukung calon petahana dan siapa yang dapat membuktikan, akan diberi imbalan 10 juta rupiah. Dari Pesawaran, Windra Firmana melaporkan.